Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat usumanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi terkait ke langkaan minyak goreng yang terjadi selama ini nah ini ternyata kawan polisi periksa pemilik gudang yang timbul satu juta kilogram minyak goreng saya bacakan videonya anunya dulu beritanya ya Hai saya bacakan dari muslimtren.com dengan judul polisi periksa pemilik gudang yang timbul satu juta kilogram minyak goreng b1 kilogram satu juta Polda Sumatera Utara memanggil tiga pemilik gudang yang melakukan penimbunan minyak goreng mencapai 1,1 juta kilogram minyak goreng tersebut disimpan di tiga gudang di Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara Direktur Reserse Kriminal khusus di Reskrimsus Polda Sumut Kombes John Charles Edison nababah mengatakan selain memanggil pemilik gudang jajarannya juga melakukan monitoring dengan mendatangi tiga gudang yang menyimpang komoditas minyak goreng kemasan berlokasi di Kabupaten Deliserdang ketiga gudang yang didatang itu adalah PT Indomarko Prismatama di Jalan Industri Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang PT Sumber Alfaria Trijaya TBK di Jalan Kawasan Industri Deliserdang dan PT Salim Ifomas Pratama TBK di Jalan Sudirman Petapahan Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deliserdang John mengungkapkan pada pengecekan di gudang PT Indomarko Prismatama ditemukan minyak goreng goreng kemasan satu liter dengan merek Parven sebanyak 1184 kotak atau 23.680 buah kemudian di PT Sumber Alfaria Trijaya TBK ditemukan minyak goreng kemasan satu liter dengan merek Parven sebanyak 1121 karton atau 22.420 buah sedangkan di PT Salim Ifomas Pratama TBK ditemukan minyak goreng kemasan dan merek Bimoli sebanyak 25.361 kotak dari pengecekan itu kita menemukan salah satu gudang menyimpan minyak goreng dengan jumlah besar saat ini tumuan tersebut sedang kami dalami ujar John kepada wartawan Sabtu 19 Pupuari 2022 John mengatakan pada Senin 21 Pupuari 2022 penyidik akan mengundang pemilik gudang untuk memberikan klarifikasi iya kita akan undang untuk klarifikasi apakah ada indikasi penimbunan atau tidak tentunya jika ada indikasi pelanggaran hukum tentu tidak akan diproses kata John ini saya baca ya itu 1,1 juta kilogram ini judulnya ya dari muslim trend tapi kulihat tidak ada sampai 1 juta kilogram ini ini iya kan di sini Rp23.000 Rp25.000 kotak ya ah silahkan ditunuh sendiri kawannya benar nggak sih gitu ya nah ini di Dili Sordang ya jadi di Dili Sordang ini saya bacakan dari muslim trend nah sekarang saya bacakan yang dari tribun ya tribun pekan baru disitu judulnya migur langka pdp kok bisa dapat 10 ton alisarif artinya mereka tahu dimana minyak goreng berada nah iya kan coba saya bacakan dulu kawan iya kan ngeri ngeri sedap nih saat saat ini masih terjadi kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah di Indonesia bahkan masyarakat sampai antre panjang untuk mendapatkan salah satu kebutuhan pokok tersebut sakit langkahnya minyak goreng retail dan toko-toko begitu cepat kehabisan stok tak sampai beberapa jam langsung ludes disurbu atau terjual ke kaum ibu menyikapi langkahnya minyak goreng yang di tengah masyarakat menuai respon dari PDIP terkhusus PDIP Sumatera Utara yang gercep atau geras cepat membagikan minyak goreng gratis kepada masyarakat tak tanggung-tanggung jumlahnya yang dibagikan PDIP tidaklah sedikit yakni 10.000 kg minyak goreng kepada polaku UMKM termasuk juga gula 10 kg gula di dalamnya mengutip Tribun Medan aksi bagi-bagi minyak goreng ini dilakukan oleh PDIP Sumatera Utara pada Selasa 8 Februari 2022 lalu namun aksi bagi-bagi itu menuai kritik dari Akademisi Cross Kultur Ali Sarif seperti apa kritiknya namun sebelumnya perlu kami informasi kalau minyak goreng dan gula gratis buat masyarakat yang masing-masing sebanyak 10 ton itu dibagikan PDIP Sumatera Utara buat UMKM dan kader partai sekota Medan tindakan ini untuk merespon keluhan masyarakat akhir-akhir ini terkait kelangkaan minyak goreng kata ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapiden Simbolong mengutip tribunmedan.com Pada kompensi pers di kantor PDIP Sumatera Utara Selasa 8 Februari 2002 itu Rapiden menjelaskan kelangkaan minyak juga ada di Kota Medan Oleh karena itu pihaknya mengupayakan pedagang kecil seperti penjual gorengan agar mendapatkan bantuan Bantuan sosial ini diharapkan dapat menjadi pemicu bangkitnya ekonomi pedagang sekaligus juga menjadi masukan kepada pemerintah agar bisa menangani kelangkaan minyak makan Kami sebagai partai PDIP tentu akan berbuat semaksimal mungkin untuk mendorong pemerintah supaya pemerintah perhatikan masyarakat kecil ujarnya Dikatakannya pihaknya yakin pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin Maka dari itu pihaknya juga akan mengambil bagian untuk menghasilkan solusi Ia pun telah memerintahkan kepada fraksi PDIP yang ada di DPRD Sumut untuk mencari solusi terkait kelangkaan minyak goreng Kader kita yang menjadi kepala daerah juga diberatahukan agar hal serupa sebutnya Untuk pembagian minyak goreng kepada pelaku UMKM akan dibagi 2 kg per orang dan 1 kg gula Bantuan itu akan diserahkan ke PAC Tingkat kecamatan dengan pemakaian kupon Ada sekitar 300 pelaku UMKM yang diberikan bantuan Ada posko yang dibangun di tingkat kecamatan untuk menyelenggarakan itu Ucapnya Menurut Akademi Cross Culture Alisarif melalui akun Twitter Ad Alisarif bakti sosial PDIP itu terkesan agak aneh Sebab kata dia saat ini terjadi kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat Namun PDIP bisa mendapatkannya dalam jumlah yang tak sedikit Alisarif meyakini kalau PDIP tahu di mana minyak goreng berada saat ini PDIP telah membagi-bagikan minyak goreng Artinya mereka tahu di mana minyak goreng berada Ungkap Alisarif di laman akun Twitternya 16 Februari 2022 Tambah Alisarif seharusnya PDIP mengkomprimasikan keberdayaan minyak goreng kepada masyarakat Sebab akan jauh lebih bermanfaat daripada hanya bagi-bagi ke satu daerah Mengapa tidak diimpo kepada para penyalur atau pedagangnya Ini jauh lebih bermanfaat Daripada hanya membagi-bagi untuk satu daerah tertentu saja Ungkapnya Nah itulah kawan ya terkait Masalah Ya kelakang minyak goreng dan ini sudah dipanggil ya Ya semoga saja ini tidak ada kaitannya ya Saya mudah-mudahan tidak ada kaitannya Eh Penyimpangan gudang ini dengan PDIP Ya mudah-mudahan Semoga saja tidak ada yang begitu-begitu Yang jelas Kalau saya mau lihat dari sisi positifnya PDIP mengambil langkah Untuk Mengatasi masyarakat Ya kesulitan warga Nah Udah bantu-bantu ya Nah Bagi saya Ini saya ini Ya walaupun disini pro kontra Di channel saya ini pasti pro kontra ini Nah Ayo partai lain buktikanlah Gerinra PKS Demokrat Nasdem P3 PKB Golkar Gelora Partai Umat Apalagi itu ya Hanura Dan semua partai politik Ayo di saat inilah Berlomba-lomba cari tuh Ya apalagi sekarang Polisi sudah temukan gudangnya saat Kalau dari muslim trend ini kan Ditemukan 1 juta kilogram minyak goreng 1 juta berarti Ihh seribu ton Iya kan seribu ton lah itu Ah Ayo berlomba-lomba semua partai Ihh Kayak PDIP ini Wah 10 ton lumayan Masih ada berarti kan Ya mudah-mudahan PDIP Mau berbagi informasi Di mana tempatnya minyak goreng ini Yang bisa ngambil banyak Ya kan Mudah-mudahan Mau berbagi informasi Nah Ya silahkan Partai-partai berlomba-lomba Ya kan Berlomba-lomba lah Ihh Berbuat kayak PDIP begini Jadi tidak ada kesan Ihh Pro kontra Kalau saya ini kawan Orangnya Apa yang saya lihat Itu yang saya sampaikan Oh PDIP ini buat begitu Eh partai lain mana Ya kan Atau mungkin ada orang kaya Ya Yang jelas Kalau saya lihat begini Strateginya PDIP ini Gitu Eh di saat begini Dia tampil Anu Ihh bagi-bagi Minyak goreng Ihh Mana partai lain Ya kan Kalau memang mau bersaing Ya tunjuk ke hal-hal yang begini Tidak perlu saling menjatuhkan Nah itu kalau saya Yang jelas ini ada pro kontra terkait Ibu Rita ini Tapi inilah apa adanya kawannya Ya ini saja Saya doakan semuanya Semua baik-baiklah Dan mudah-mudahan Ihh minyak goreng tidak langka lagi ya Dan ingin ngantri Ihh Padahal ini Kayaraya akan minyak Mau minyak bahan bakar sampai minyak sawit Banyak ya Bagaimana pendapat saudaraku Terkait berita yang saya bacakan ini Silahkan beri tanggapan atau masukan Namun Pesan saya Hindari Membuat kalimat Yang bersifat kebencian Hinaan cacian Makian merendahkan Maha pemermihkan Selamat berdekusi Tetap bersama MPS Sekali merdeka Tetap merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati